2-0, didapatkan oleh tim Bigetron, saat memukau. Akhirnya setelah kemarin saat ini mereka bangkit dan menjadi robot yang ganas, Ki. Ganas banget hari ini. Hoki. Hoki. Karena kemarin kalah. Nah, apa yang membuat kalian hoki di match kali ini? Ini, kemarin sempat kehantam dikit ya? Iya, dihantam sama opay sedikit kemarin. Gara-gara dihantam, apa yang kalian lakukan setelah dihantam? Kenapa? Apa yang kalian lakukan setelah dihantam? Latihan lebih keras, biar gak dihantam lagi. Latihan lebih keras biar gak dihantam, tapi game pertama rada deg-deg-geser gak sih tadi? Ya, lumayan susah sih game pertama. Emang dewanya juga kuat. Emang kuat. Siapa yang paling bikin susah di dewa untuk match kali ini, Ki? Jesgar sama Awad. Jesgar dan Awad. Ngomong-ngomong tentang Awad, maybe we can talk to Eman. Hello Eman. Eman, do you know that you're famous here with Preman? Famous. Your nickname is now Preman. Preman is like a gangster, someone savage because you're savage. Do you know it? And how do you feel you get that title in Indonesia now? I don't know. It's a cool title though. You're a Preman. And anybody will scared of you, but you met Awad. You met Awad. What is one kind of active player from season one until now? How do you feel facing him? So hard. It's hard? Yeah. In that, what kind of hard? Like, dia... He... He's so hard to catch. Yeah. Sorry. He's so hard to catch. Oh, susah ya. Licin kayaknya Awad, kayak belut. But compared to yesterday with Nino, how do you feel about the two player? You met some of the marksman player in Indonesia and comparing with Nino. I think Nino, because Nino ngalahin dia. But playing in Indonesia, how is this just like your expectation playing in Indonesia, MPL Indonesia? Iya, iya, iya. Iya. The enemy is hard. Yeah, enemy is hard. The enemy is hard. Gimana ya? Budi harus belajar pakai bahasa Indonesia kayak nyakit Budi-nya ya? Oke, menarik. Tapi juga tadi kalau Eman ngelawan Wat ada Super Ken dengan Jezgar. Pertemuannya akhirnya di Land of Dawn bersama dengan Jezgar. Bagaimana tadi? Puas gak sih? Puas. Puas. Selain menang, ada kepuasan lain gak? Enggak, menang aja udah puas. Menang aja udah puas, simple ya dari. Iya. Namun apa yang mungkin, apakah ada hal yang kamu pelajari dari Matt tadi? Dari mungkin dari Gary atau dari Matt hari ini? Gak ada sih, tadi aku cuma digendong temen jadi gak usah belajar apa-apa. Digendong temen siapa yang gendong? Empat-empatnya. Empat-empatnya, Moreno kali ya yang sekarang udah jadi rapper kayaknya. Moreno New Hairstyle. Ini inspirasi dari mana, Moreno? Inspirasi dari mana rambutnya? Terus ya awalnya ngetes, potongin rambut biar mirip Eminem, tapi gak tahu, makin lama kayak macam bola tenis. Macam bola tenis? Iya. Iya? Iya. Kenapa cuma sendirian, yang lainnya gak ada yang berwarna nih? Gak tahu gak ada yang mau. Gak ada yang mau? Iya gak ada yang mau. Terus akan seperti itu terus kah? Gak sih kayaknya. Nambah damage gak sih? Nambah sih kayaknya. Nambah damage ya? Iya, dikit-dikit. Dikit? Iya, dikit. Namun performamu disini di MPL sampai week ini, udah puas belum dengan performa seorang Moreno? Maksudnya performa diri sendiri? Performa diri sendiri? Belum. Belum? Iya belum. Kenapa tuh? Maksudnya masih banyak lah yang harus di, apa ya? Biasanya di, apa? Di kembangkan, di improve? Iya, di improve. Di improve? Iya. Kalau dari performa tim seperti apa? Iya, so far so good sih. Mau nyanyi nih, so far so good? Iya maksudnya, ngeliat performa tim maksudnya, apa ya, kemistri udah dapet lah, udah enak. Cuma apa ya, maksudnya kayak makin improve kita ya. Makin improve, kemistri sudah dapat, kayaknya kalau untuk Bigetron sendiri udah mulus ya, Sorizo ya? Perjalanannya. Gimana? Perjalanannya udah mulus nih untuk Bigetron ke depannya. Mungkin aja kayak mulus. Mulus, dari Bigetron sendiri, ada enggak aim yang ingin didapatkan atau tujuan untuk Bigetron di season ini? Upper bracket dulu aja sih. Upper bracket, top two. Contender terberat siapa, Sorizo? Contender terberat untuk menjadi top two. Parah banget. Semuanya, semuanya berat. Semuanya? Iya. Nah, kalau nextnya sendiri akan ada Aura. Ini menarik mungkin dari Aura sendiri, sekarang apa yang paling kalian menonjol mungkin dari Aura? Tentu persiapannya berbeda dong untuk Aura Young Season ini. Mungkin karena kedatangan Yawi kali ya. Kalau Yawi berarti Ki yang jawab ya? Iya. Oke. Katanya karena kedatangan Yawi, berarti tugasmu dong Ki? Ya, karena kedatangan Yawi ya lumayan membuat Aura jadi agak sedikit berubah sih. Mungkin yang harus kita pelajarin itu sih. Perubahan. Ya. Perubahan dari Aura yang mungkin semakin sulit kah untuk diapain gitu? Ya, mungkin semakin sulit juga kan mereka sebelumnya di turnamen pre-season kan juga kita ngelawan mereka kan. Ya, lumayan susah juga sih buat ngelawan mereka. Dikit antar lawan Aura udah harus lebih matang lagi biar bisa menang. Untuk Yawi dan juga Aura. Let's go Ki. Semangat. Good luck, have fun, Yawi. Semangat, good luck, have fun, Yawi. Disemangatin. Tapi kita juga harus kasih semangat juga dong untuk tim Bigatron. Week ini bangkit dengan 2-0. Congratulations Bigatron. Tapi game kedua mereka begitu memukau. Seperti apa permainan mereka di game kedua? Caster, silahkan.